Kami bersama BLP Gubernur Kalimantan Selatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat terkait Undang-Undang Omnibus Law dihadiri sejumlah pejabat daerah, penegak hukum, perwakilan buruh, hingga akademisi dan mahasiswa pada selasa siang. Situasi sempat menegang saat penyampaian pendapat oleh Presidium Aliansi Pekerja Buruh Banwa Yuyun Indarto yang mengatakan pihaknya baru mendapatkan 4 draft naskah yang dianggap belum lengkap akan tetapi telah disahkan oleh DPR Republik Indonesia. Yuyun meminta DPRD Provinsi Kalimantan Selatan agar secepatnya memintakan draft asli Undang-Undang Cipta Kerja dan membahasnya bersama. Nah itu kita juga bingung-bingungan karena pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja katanya versi yang beredar pada waktu itu 1.028 halaman dan 905. Kedepan setelah disahkan tanggal 5 beredar lagi 18.12 yang terakhir 10.35 halaman. Itu yang mana yang benar? Dan sampai sekarang pun belum ada rakyat untuk membuka web DPR RI mengenai Undang-Undang Cipta Kerja tidak ada draft otentik draft aslinya. Dan jangan mengatakan bahwa kaum buru menciptakan hoa Sementara terkait aksi mahasiswa Wakil Rektor 4 Bidang Kemahasiswaan dan alumni Universitas Lampung Mangkurat Muhammad Fauzi mengatakan pihaknya tidak bisa membatasi suara mahasiswa dalam penyampaian aspirasi namun pihaknya siap menindak ketika mahasiswa ULM yang beraksi di luar ketentuan ULM Undang-Undang ini kan tidak hanya menyangkut tentang cipta kerja atau ketenangan kerja tapi juga menyangkut tentang lingkungan dan sebagainya Nah oleh karena itu saya kira kita juga harus melingat Undang-Undang atau Unibus Kau ini secara holistik sehingga kita tidak hanya terjebak tentang tenaga kerja dan sebagainya tapi juga menyangkut lingkungan dan sebagainya Buat perantan itu ini kan DPR sudah mengatur tapi masih ada langkah-langkah pembahasan di presiden pihak sekutip, pihak pemerintah pihak pemerintah kan sudah menyampaikan selama tiga bulan masih adakah masukan-masukan dari daerah apalagi dari masukan dan sebagainya nah kalau masukan-masukan itu kan nanti bisa dimasukkan lagi nanti semuncul bisa diperpulkan atau di revisik nah kami sependapat nah tapi kami harap lagi nanti secepat mungkin meminta derapnya sejauh mana ini kan hanya jangan sampai temakan hok rapat dengar pendapat ini bertujuan agar tercipta koordinasi dan harmonisasi penyampaian aspirasi masyarakat terkait undang-undang cipta kerja yang belakangan memantik aksi unjuk rasa di berbagai daerah termasuk di Kalimantan Selatan Mohd. Nafis, Kompas TV Banjarmasin